Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semuanya Kembali lagi bersama saya Nana Salam Sabila Dan tentunya saya akan menemani sahabat semuanya Selama beberapa menit ke depan ya Nah sekarang saya ditemani oleh Salah satu wanita yang Apa ya Sangat inspiratif sekali Apalagi buat sahabat di rumah Semoga semakin termotivasi Akan bisnisnya lagi Dan saya ditemani oleh Ibu Naksri Halo Ibu Nah Ibu Naksri ini adalah owner Dari Nata de Koko Naza Jadi nama brandnya itu adalah Naza ya Bu ya Dan ini Disini ada brandnya ya Disini ada produknya Jadi ada beberapa beragam Ini package ya Ini beraneka ragam packaging Dan untuk olahan Nata itu Olahannya bukan cuma untuk ini aja gitu Bisa variasi sekarang bisa Inovasinya itu bukan untuk minuman aja Itu bisa untuk sayuran juga Dan selain itu juga untuk industri Industri untuk pembuatan kertas kotor itu bahan-bahannya itu dari Naka gitu Oh iya Jadi Nata de Koko ini gak cuma hanya dipakai untuk minuman aja ya Biasanya saya taunya kalau Nata de Koko itu cuma dipakai untuk minuman aja Iya tapi sekarang udah berinovasi ya Dan gak cuma dipakai untuk minuman aja dan bisa dipakai juga untuk sayuran Iya untuk sayuran gitu karena kan kalau Nata itu istilahnya tidak berasa ya Karena itu kebutuhannya itu selulosanya itu dan bagus untuk pencernaan Dan biasanya dipakai untuk sayuran apa nih diolahnya Sayuran itu olahannya macam-macam itu karena untuk potongan itu bisa bervariasi gak monoton Bentuknya itu istilahnya kotak gitu ya Itu bisa ada potongan seles, potongan serut, potongan mie juga Nanti bisa-bisa dibikin puetio juga Terus bisa dibikin spageti juga gitu Jadi pengganti mie itu dengan Nata Karena orang sekarang udah mengarah ke pola hidup sehat Dimana kandungan Nata itu bagus untuk pencernaan dan juga itu untuk diet gitu Karena rendah kalori gitu dalam kandungan Nata itu Wah luar biasa ya dan baru tau juga ternyata Nata de Koko bisa digunakan untuk sayuran ya Iya kayak sop kayak gitu pengganti-pengganti sayur-sayuran Oke jadi sangat luar biasa ya bisa digunakan, bisa dimasak, diolah dengan rasa asin ya Iya, asin juga bisa Saya temuin ya rasa manis selalu Mungkin karena selama ini udah terbiasa minum yang manis-manis jadi belum ingin gitu Sebenarnya itu bisa olahannya itu macam-macam gitu Selain untuk yang manis, untuk misalkan untuk olahan-olahan tradisional juga Seperti bikin kolak, itu pengganti kolak kaleng itu sekarang kolak kaleng itu udah mulai langkah ya Itu bisa digunakan untuk Nata gitu Dan untuk topping-topping makanan-makanan lainnya gitu Dan sekarang berinovasi, tapi yang ibu, bahwa kan sekarang adalah produk yang benar-benar manis ya bu ya Dengan olahan manisnya ya, olahan simulannya Ini untuk olahan Nata itu sebenarnya di daerah saya itu, daerah Banyansari, Ciamis itu kan potensi sekali untuk pertumbunan kelapa Dimana dari pertumbunan kelapa ini bisa meningkatkan harap ekonomi Yang tadinya itu air kelapa tidak bernilai, istilahnya bisa dibilang lima bisa bernilai ekonomis dan bisa meningkatkan harap perekonomian juga Di samping itu pengerjanya juga mudah, tidak perlu mengenak dengan teknologi pun bisa dilakukan dengan ibu-ibu di rumah tangga, di rumah-rumah gitu Oke, dan yang salah satu yang sangat terinspiratif sekali ya untuk saya Dengan adanya produk ini, ternyata produk dari hasil Nazan atau Dekoko ini mendapatkan penghargaan terbaik ya bu ya Alhamdulillah Dari produknya Ceritain dong bu, seperti apa nih? Sebenarnya kalau masalah terbaik itu mungkin penilaian, kalau bagi saya sebenarnya bagaimana menghasilkan istilahnya olahan dan memanfaatkan bahan baku yang selama ini tidak termanfaatkan bisa bermanfaat Dan sifatnya juga bisa padat karya dan bisa merekrut tenaga kerja di seputar tempat tinggal Karena ini sifatnya padat karya semua, jadi tidak melibatkan satu orang, banyak orang bisa terlibat di situ Dan ini tidak perlu mengenal pendidikan tinggi pun bisa melakukannya Asal ada kemauan, ada kerja keras gitu Dan ibu-ibu yang selama ini hidupnya misalkan nongkrok atau cuma bersedagoro sekarang bisa menghasilkan dan bisa mempunyai nilai tambah untuk keluarganya gitu Iya, luar biasa sekali dan itu ibu berdayakan ya bu ya dengan ibu-ibu yang sesitar agar bisa menghasilkan suatu produk yang Dan kebetulan mata ini juga karena sifatnya tidak mengenal musim Oan kelapa berbuah itu setiap waktu tidak mengenal musim dan mungkin inilah salah satu variasi dari komoditas perkebunan Dan salah satunya itu perkebunan kelapa itu bisa menaikkan tarap perekonomian khususnya di Kecamatan Banyasari dan Kapu Pasir Cemus dan umurnya di Jawa Barat Dan mungkin ini juga tidak luput dari istilahnya keterlibatan pihak dinakon yang ikut membantu mengedukasi mengenai pemanfaatan air kelapa juga gitu Iya dan sedikit juga cerita ya untuk sahabat semuanya agar lebih termotivasi lagi dengan adanya bisnisnya bu ya entrepreneur ini Jangan jadikan alasan apapun untuk menjadi putus asa ya bu ya dalam berbisnis Kenapa? Karena pasalnya ibu enok ini sangat luar biasa sekali loh Meskipun dengan kekurangannya tetapi bisa menghasilkan dan menjadi produk yang terbaik Apa ini ibu kekurangannya boleh diceritain kita berbagi sedikit? Mungkin saya bisa dibilang saya seorang dipabel dengan satu tangan tapi bukan berarti dengan satu tangan kita tidak bisa apa-apa Insya Allah selagi kita ada kemauan selagi kita ada istilahnya keinginan yang kuat gitu Tidak dijadikan alasan bahwa keterbatasan itu kita bisa berkarya juga gitu Dan kita juga istilahnya seorang dipabel juga mungkin bagi teman-teman saya yang senasib yang mempunyai nasib seorang dipabel Kekurangan ya Kekurangan dalam hal ini gitu Kekurangan Jangan dijadikan alasan bahwa kekurangan mengakibatkan kita tidak bisa apa-apa Insya Allah kita bisa berkarya kok bisa kita juga mampu sejajar dengan mereka yang normal gitu Iya dan meskipun bu enok ini memiliki satu tangan tapi tetap bisa menghasilkan satu karya yang luar biasa ya Yang dapat menginspirasi juga buat sahabat di rumah terutama untuk wanita-wanita yang ada di dunia ini Nggak cuma sekedar diem duduk nongkrong-nongkrong nggak jelas ya bu Tapi bisa menghasilkan dan juga meningkatkan taraf ekonominya dalam keluarga mungkin ini banyak ya bu ya Oke nah sahabat ini ada produknya juga ya kita bisa ngisipin salah satu produknya yang ini rasa apa nih bu Itu rasa melon dan itu bisa dipadukan dengan susu juga Jadi olahan nata itu bukan cuma bisa dipariasikan bisa dengan susu bisa dengan joget bisa dengan jus honje Dan juga ada kebetulan kan brand kita ya untuk wilayah periangan timur itu potensi untuk honje itu Mulai sekarang itu mulai diangkat gitu dan itu bisa di inovasikan jadi dicampur bukan cuma honje aja Bisa di dalamnya honjenya berhasilnya bagus, natanya juga bagus untuk pencernaan gitu Ya dan ini rasanya segar banget manis dan wajib banget buat sahabat semuanya mencicipinya ya bu ya Di mana bisa dihubunginya bu nomornya? Bisa dihubungi ke nomor 0265-650-621 Atau ke kontak persen saya 085-22-339-4411 Atau bisa juga dilihat di Facebook itu Nazadekoko Oke nah sahabat semuanya gak kerasa kita udah harus berakhir nih Jadi jangan lupa buat sahabat di rumah tetap semangat dalam berbisnis dan juga jangan lupa untuk order ya bu ya Tadi di nomor yang sudah disebutkan Dan mungkin saya juga memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin istilahnya belajar untuk membuat fermentasi natadekoko Saya bisa bersifat kemitraan siapapun boleh bergabung dengan saya gitu Ya oke dan saya Nana Sasa Bila dan juga Ibu Noksri Mohon pamit untuk diri Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb